Kandris Asrin akan maju mencalonkan dirinya untuk menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumbar, untuk periode 2016-2022. Latar belakang Kandris adalah seorang karateka, punya jiwa olahraga, serta pernah menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Sumbar. Ketika ditanyai tujuan Kandris menjadi Ketua Umum KONI Sumbar, ke depan ia mengatakan, ingin menjadikan olahraga di Sumbar lebih berkembang lagi, serta lebih terarah. Kandris juga menyampaikan akan segera menggait pihak ketiga untuk membangun olahraga nantinya. Baru nanti KONI bertugas mencarikan solusi pendanaan. Sedangkan di bidang olahraga, Kandris Asrin juga menjadi pengurus Lemkari Sumbar. Dewan Penasehat Lemkari, Ketua Fasida Kota Padang, Ketua Pembinaan dan Prestasi, Forki Sumatera Barat. Menurut pemberharti olahraga, Kadhafi Aswar, untuk memimpin olahraga di Sumatera Barat, perlu orang yang cukup cepat tanggap dalam bidang lobi, agar olahraga tidak terlalu mengharapkan anggaran dari pemerintah saja. Bisa mendatangkan uang untuk KONI, bukan orang yang mencari uang di KONI. Jadi harusnya, Bang? Kalau bisa kalangan pengusaha, orang-orang politik lagi, banyak kepentingan itu. Pemilihan Ketua Umum KONI Sumatera Barat pada musyawarah olahraga Provinsi Luar Biasa yang akan digelar di Hotel Pengeran Bik pada tanggal 14-16 Desember 2016. Tim Liputan Sumber TV Pemilihan Ketua Umum 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 Ket